Dewi Maut, jilid 45. Sementara itu, di dalam kamarnya, In Hang masih duduk membaca buku. Setelah berada di dalam istana, dia memperoleh kesempatan banyak untuk membaca, karena di tempat itu tersedia banyak sekali buku-buku kuno yang amat menarik hatinya. Dahulu dia diajar membaca oleh gurunya dan hanya sedikit memperoleh kesempatan membaca, dan baru sekarang dia memperoleh kesempatan, dan karena dia leluasa dan boleh keluar masuk di seluruh bagian istana maka dia boleh pula memasuki gedung perpustakaan untuk memilih buku yang disukainya. Karena selama tinggal di istana, In Hang memang kurang pekerjaan, maka dia banyak membaca dan mulailah terbuka hati serta pikiran In Hang betapa selama ikut dengan gurunya dia sudah hidup secara liar dan betapa ganasnya watak gurunya dan para anak buah Giyok Hang Pang. Banyak hal-hal di dalam kitab-kitab yang ditemukan dan kemudian menyadarkan pikirannya, membuat dia seringkali termenung dan mulailah dia merasa menyesal akan pengaruh-pengaruh yang ditanamkan gurunya ke dalam dirinya sehingga dia dahulu membenci dan menjauhkan diri dari kakaknya. Sekarang gak melihat betapa kakaknya sudah mengalami derita kehidupan yang hebat, selain kematian istrinya yang tercinta, kehilangan putrinya, juga adik kandung yang dicari-carinya itu setelah bertemu bersikap jauh daripada manis kepadanya. Dia merasa girang bahwa dalam pertemuan terakhir dengan kakaknya itu dia sudah memperlihatkan sikap manis. Tiba-tiba terdengar kentongan dipukul bertalu-talu, tanda bahwa ada bahaya mengancam di istana. Tanda bahaya ini dibunyikan oleh para penjaga dan pasukan Kim Iwi yang menemukan mayat-mayat di atas menara penjaga dan di dalam taman. Gegerlah seluruh istana. Mendengar tanda bahaya ini, In Hang melempar buku yang dibacanya ke atas meja, lalu sekali tangannya bergerak dia telah memadamkan lampu-lampu dan lilin-lilin penerangan di kamarnya. Kemudian dia meloncat keluar melalui jendela dan segera menuju ke istana di mana terdapat kamar kaisar. Yang lain-lain dia tidak peduli, akan tetapi keselamatan kaisar harus dijaganya. Karena itulah dia berada di istana, dan dia diangkat menjat putri pelindung kaisar. Dengan gerakan seperti seekor burung walet cepat dan ringannya, In Hang berlomcatan dan tak mempedulikan para anggota pasukan Kim Iwi yang berserabutan dengan panik. Dia langsung berlari ke arah kamar kaisar. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia melihat mayat-mayat berserakan di depan kamar kaisar, mayat-mayat para pengawal Kim Iwi yang bertugas jaga di sekitar tempat itu, bahkan kini dia mendengar suara orang bertempur di depan kamar itu. Karena tempat itu agak gelap, dia hanya melihat dua bayangan sedang dikeroyok oleh lima orang Kim Iwi, maka karena dia khawatir akan keselamatan kaisar, In Hang cepat melompat dan sambil melompat dia mendorong jendela kamar. Pada saat itu, dia mendengar pekik beruntun dan lima orang Kim Iwi itu roboh semua sedangkan dua bayangan itu sudah menerjang pintu kamar kaisar. Sing-sing-sing. Tampak sinar-sinar berkelebatan ke arah kaisar yang masih duduk dengan tenang di atas pembah ringan. Melihat ini, In Hang cepat menubruk ke depan, kedua tangannya bergerak dengan pengerahan tenaga Tiantai Sin Chiang dan tiga batang pisau terbang runtuh ke atas lantai, patah-patah. Seri baginda, cepat lari In Hang berseru kaget ketika mengenal bahwa yang masuk melalui pintu kamar yang sudah terbongkar itu bukan lain adalah dua orang kakek dan nenek guru Sabutai, yaitu Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli yang dia tahu amat lihai itu. Maka dia cepat menghadang di tengah kamar dan berteriak agar kaisar melarikan diri. Hehehe, kiranya engkau adalah bocah yap itu. Jangan kira aku takut menghadapi pukulanmu itu. Hek Hiat Moli terkekeh dan menubruk ke depan, kukunya yang panjang mencengkeram ke arah dada In Hang. Cengkeraman ini cepat dan kuat bukan kepalang, dan jelas bahwa kuku-kuku panjang itu mengandung racun yang sangat berbahaya. Akan tetapi In Hang yang mengkhawatirkan keselamatan kaisar, tidak melayani nenek ini melainkan cepat dia meloncat ke arah kaisar yang telah ditubruk oleh kakek muka putih itu dengan pukulan dasyat, sedangkan kaisar hanya diam saja seolah-olah menanti datangnya maut. Des! Tubuh In Hang terlempar ketika dia menangkis pukulan dasyat itu, akan tetapi si kakek muka putih juga terjengkau. Seri baginda, cepat lari In Hang berseru lagi. Akan tetapi kaisar yang duduk di atas pembaringan itu tidak bergerak, masih enak-enak saja sehingga In Hang semakin bingung dan cepat dia meloncat ke hadapan kaisar lalu menangkis hantaman Hek Hiat Moli. Duk! Kembali tubuh In Hang terlempar dan bergulingan sedangkan tubuh nenek itu pun roboh bergulingan. Ternyata bahwa bila melawan kakek itu tenaga In Hang kalah kuat setingkat, akan tetapi melawan nenek itu tenaga mereka seimbang. Hanya kagetnya, agaknya dua orang kakek dan nenek itu sama sekali tidak terpengaruh oleh tangkisan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga Tian Te Xin Chiang yang telah dilatihnya dengan hebat selama ini. Agaknya mereka memiliki kekebalan terhadap hawa pukulan sakti itu. Selagi In Hang meloncat bangun, dia sudah diserang lagi oleh kakek muka putih dengan pukulan-pukulan yang didasyat. Terpaksa dia mengelap kesana-sini dan kadang-kadang menangkis, akan tetapi kini kaisar tidak terlindung sama sekali. Lari! Lari teriaknya, akan tetapi kaisar itu tetap saja duduk dan nenek muka hitam sudah menghantamkan tangan kirinya yang ampuh ke arah kepala kaisar. Selaka In Hang berteriak ngeri. Krak! Kepala kaisar itu pecah berantakan dan dari dalam kepalanya menyambar belasan jarum dan paku-paku. ke arah pemukulnya, yaitu si nenek itu. Ayah nenek itu terkejut dan cepat melempar tubuh ke belakang, namun tetap saja sebatang jarum memasuki metu kirinya membuat dia menjerit-jerit kesakitan dan marah sekali. Kiranya kaisar itu hanya sebuah patung mirip kaisar yang duduk di pembaringan dan di dalam kepalanya terkandung senjata-senjata rahasia itu. Sesungguhnya robot macam itu adalah hasil ciptaan mendiang panglimah DHOO dan semenjak dulu setiap orang kaisar memilikinya beberapa buah untuk menyelamatkan diri. Tadi, begitu mendengar suara ribut-ribut dan tanda bahaya, kaisar sudah menyelinap dan menyembunyikan diri di kamar rahasia, meninggalkan robot itu di dalam kamarnya dan sekarang, robot ciptaan mendiang panglimah DHOO itu masih mampu melukai seorang nenek selihai Hek Hiat Moli. Biarpun orangnya sudah meninggal dunia, tetapi ciptaannya masih demikian hebatnya, maka dapat dibayangkan betapa tingginya tingkat kepandayan panglimah yang kesaktiannya disohorkan orang seperti dewa itu. Para panglimah, hayo bantu putri pelindung kaisar terdengar suara kaisar, dan kakek bersama nenek itu bingung karena suara ini terdengar dari mana-mana, dari atas bawah depan belakang dan kanan kiri, dan mereka mengenal suara kaisar ini. In Hang Gerang bukan main ketika melihat bahwa yang dipukul hancur kepalanya itu hanya sebuah harca, maka sambil tersenyum dia berkata, kakek nenek iblis, kalian telah gagal. Bukan main marahnya nenek Hek Hiat Moli. Matanya yang kiri masih terasa nyeri bukan main biarpun dia sudah mencabut jarumnya dan mati itu tentu buta. Keparat Jahanam, engkau yang menggagalkan kami. Dia putri pelindung kaisar. Hem, kita tangkap saja dia pek Hiat Moko berseru marah dan nenek itu sudah mendahului menubruk ke arah In Hang. Des, In Hang menyambutnya dengan pukulan Tian Te Xinjiang dan biarpun nenek itu sudah mencoba menangkisnya, namun pukulan itu tepat mengenai pundak nenek itu. Nenek itu terpelanting roboh akan tetapi meloncat bangkit kembali. In Hang terbelalak, hampir tidak percaya. Pukulannya tadi hebat sekali dan meskipun dia sendiri menguasai ilmu kekebalan yang bernama Tiat Pusan, baju besi, akan tetapi ilmu kekebalannya pasti tidak akan mampu menghadapi pukulan yang dilakukan dengan ilmu Tian Te Xinjiang. Akan tetapi nenek ini yang terkena pukulan pada pundaknya, seolah-olah tak merasakan sesuatu dan telah mencelak bangun kembali. Maklumlah dia bahwa nenek ini mempunyai kekebalan yang luar biasa dan andai kata-kata di jarum dari dalam kepala arca itu tidak tepat memasuki meta, agaknya juga tidak akan melukai nenek itu. Hehehe, itukah pukulan dari si lama keparat? Kami tidak takut, hehehe nenek itu tertawa dan pekhiat moko kini menubruk untuk menangkap In Hang. Tentu saja In Hang tidak sedih ditangkap dan ketika kakek itu menubruk, dia cepat-cepat mengerahkan seluruh tenaganya kemudian menghantamkan kedua tangannya beruntun ke arah dada dan lambung kakek itu. Duh! Des! Pukulan Tian Te Xinjiang menggetarkan kamar itu dan tepat mengenai lambung dan dada. Akan tetapi kakek itu sama sekali tidak menangkisnya, bahkan cepat menangkap dua pergelangan tangan In Hang yang tidak sempat mengelak karena kedua lengannya ditangkap pada saat sedang memukul tadi. Plak! Sebelum In Hang sempat melepaskan kedua lengannya, tengkutnya telah disambar oleh tangan kiri Hek Hiat Moli hingga tubuhnya seketika menjadi lemas tak mampu bergerak. Pada saat itu, belasan orang perwira dan panglima Kim Iwi sedang berserabutan masuk dari pintu dan jendela. Moko, kau pondong dia Hek Hiat Moli berteriak sambil melemparkan tubuh In Hang kepada kawannya. Pek Hiat Moko menerima tubuh yang lemas itu dan segera memanggulnya, kemudian dia bersama kawannya menerjang ke depan, ke arah para perwira Kim Iwi yang mengepung dengan pedang di tangan. Awas, jangan sampai mengenai tubuh putri pelindung kaisar teriak seorang panglima dan hal ini benar-benar merupakan rintangan hebat bagi para perwira dan panglima itu. Dua orang kakek dan nenek itu gerakannya dahsyat sekali dan begitu mereka menerjang, terdengar pedang berkerontangan karena terlempar ke kanan kiri disusul robohnya empat orang perwira yang tewas seketika terkena pukulan-pukulan beracun. Kakek dan nenek itu cepat melompat ke atas genteng. Kejar para perwira itu berloncatan naik dan terjadilah kejar mengejar di atas genteng bangunan-bangunan istana yang amat luas itu. Akan tetapi gerakan kakek dan nenek itu memang hebat bukan main, ginkang mereka jauh lebih sempurna daripada para perwira Kim Iwi sehingga mereka cepat menghilang ke arah tembok istana. Jangan lepas senjata rahasia atau anak panah. Jangan hiap-lihiap di pondongnya, jangan sampai terkena dia sendiri. Jangan lukai putri pelindung kaisar. Karena teriakan-teriakan ini, maka para penjaga yang sudah siap dengan barisan anak panah pun tak berani menggunakan anak panah dan hanya para panglima yang memiliki kepandayan tinggi saja menyambitkan senjata-senjata rahasia mereka ke arah kaki kedua orang itu. Akan tetapi, dengan mudah kakek dan nenek itu mengelap atau menendangi senjata-senjata rahasia yang menyambar kaki mereka, bahkan ada pula yang mengenai kaki mereka akan tetapi agaknya tidak mereka rasakan sama sekali. Melihat bahwa In Hang ternyata merupakan orang penting, Pek Hiap Moko menjadi girang sekali dan dengan enaknya dia memegang kedua kaki In Hang lalu memutar-mutar tubuh darah itu ketika dia dengan temannya keluar dari tembok istana dan tidak ada seorang pun pengawal yang berani menyerang mereka. Dengan perisai hidup yang istimewa ini, akhirnya kakek dan nenek itu menghilang di telan kegelapan malam dan dapat lolos dari kota raja dengan amat mudahnya. Yang terdengar hanya suara rintihan dan keluhan nenek yang matuh kirinya buta itu, akan tetapi suara ini pun segera menghilang dan para pengawal sibuk mencari dan mengejar ke sana kemari tanpa tujuan tertentu karena bayangan dua orang itu telah lenyap. Peristiwa itu menggegerkan istana dan ketika Kaisar mendengar bahwa In Hang diculik oleh kakek dan nenek itu, dia marah sekali dan memerintahkan kepada kepala pasukan pengawal Kim Iwi yang bernama Li Chin untuk segera mengerahkan tenaga pengawal dan mencari darah itu sampai dapat. Kakek dan nenek itu adalah guru-guru Sabutai kata Kaisar yang marah itu. Kami akan mengirim surat kepada Sabutai dan menegurnya. Apabila dia yang menyuruh kakek dan nenek itu menyerbu ke sini, akan kami gempur dia. Peristiwa itu benar-benar mengejutkan dan mengegerkan istana. Bagaimana dua orang saja, seorang kakek dan seorang nenek yang bagaikan iblis, dapat memasuki istana dan membunuh sepuluh orang penjaga serta dua belas orang pengawal Kim Iwi, memasuki kamar Kaisar dan nyaris membunuh Kaisar, bahkan bisa menculik putri pelindung Kaisar yang mereka kenal sebagai seorang darah yang amat lihai. Sungguh mengejutkan sekali dan selain Panglima Kim Iwiwi Chin yang berusaha mati-matian untuk mencari jejak dua orang kakek dan nenek itu, juga mulai saat itu juga penjagaan di istana diperketat, bahkan didatangkan bala bantuan barisan dari luar kota raja untuk menjaga keamanan di kota raja. Mereka berempat duduk menghadapi meja di luar kamar tahanan itu dan beberapa kali mereka sambil makan minum memandang ke arah tubuh rinhang yang menggelep tak tak sadarkan diri di atas lantai kamar tahanan. Kamar tahanan itu berukuran 3x3 meter dan seluruhnya terbuat dari dinding baja yang sangat kuat. Pintunya juga terbuat dari baja tebal yang kokoh, hanya ada jeruji besi sebagai jalan hawa dan jendela yang lebarnya tak mungkin dipakai meloloskan diri andai kata jeruji-jeruji itu dapat dipatahkan-patahkan sekalipun. Seekor gajah pun tak mungkin dapat membobol keluar jika dimasukkan dalam kamar tahanan ini. Moko, mengapa kalian berdua dengan Moli bersusah payah membawa darah ini ke sini dan menahannya? Mengapa tidak dibunuh saja bocah yang amat berbahaya itu? Hei Siankou bertanya dengan nada tidak puas karena sebenarnya nenek berpakaian serbah hitam ini amat membenciin hang yang telah menewaskan sahabat dan kekasihnya, yaitu Hwa Hwa Chin Jin. Pek Hiap Moko tertawa. Banyak sekali sebab-sebabnya kenapa kami belum membunuh dia, Siankou. Coba kami hendak menguji kecerdikan Hei Siankou dan Bung Tai Su, Apakah kalian berdua mengerti dan dapat menebak apa sebab-sebab itu? Karena dia sudah menggagalkan kalian membunuh Kaisar maka kalian hendak menyiksa dia dulu sebelum membunuhnya jawab Hei Siankou. Hahaha, itu hanya satu di antara sebab-sebab yang kecil saja, kini Hei Hiap Moli yang berkata. Bung Tai Su berpikir sejenak, kemudian berkata dengan suaranya yang tenang, Kalian hendak memancing datangnya para pembesar Beng Tiau dengan umpan darah ini di sini. Bagus. Memang benar sekali. Masih ada lain-lain lagi kata Pek Hiap Moko. Aha, setan tua, Hei Siankou berkata, Tentu kau hendak menjadikan dia semacam Sandra supaya kau dapat menguasai ketua Chin Ling Pai dan yang lain-lain kalau mereka muncul. Hem, kami tidak takut menghadapi mereka, tanpa Sandra pun. Akan tetapi pikiranmu itu bagus juga, Siankou, dan mungkin sekali boleh dipergunakan kalau perlu. Hei Hiap Moko teringat betapa ketika dia dan Moli meloloskan diri dari istana, kiranya tidaklah akan begitu mudah jika saja mereka tidak dilindungi oleh keselamatan In Hang. Andai kata mereka tidak membawa lari gadis itu, agaknya belum tentu mereka akan dapat meloloskan diri dari istana yang dijaga ketat itu. Akan tetapi itu semua bukan sebab-sebab yang mutlak. Pintu, aku, mengerti sekarang, tiba-tiba Bawu Taesu berkata setelah berpikir sejenak. Kalian sudah tahu bahwa Nona ini adalah murid dari Ketua Gio Ahang Pang, dan melihat kelihayan nyonya itu, tidak dapat disangsikan lagi bahwa di Allah yang dahulu telah berhasil memperoleh pusaka bokor emas yang diperebutkan itu. Karena itu sekarang kalian tentu hendak memaksanya mengaku untuk mendapatkan pusaka itu. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli saling pandang, agaknya merasa terkejut dan kagum mendengar tebakan yang memang amat tepat itu. Kemudian Pek Hiat Moko tertawa dan menggerak-gerakan tangannya. Hahaha, memang pantaslah kalau Bawu Taesu menjadi seorang tokoh tersembunyi di timur yang amat sakti. Kiranya selain mempunyai ilmu kepandayan tinggi, juga memiliki kecerdasan istimewa. Akan tetapi, apakah kalian berdua tahu apa hubungan kami dengan bokor emas itu? Apakah kalian yang mungkin dahulu ikut pula mencari bokor emas tahu akan riwayat bokor emas itu? Bawu Taesu dan Hek Isyankou terus terang mengatakan tidak tahu dan memang sejak pusaka itu diperebutkan orang belasan tahun yang lalu sehingga mengegerkan dunia Kang Ou, tidak ada orang tahu dari mana asal mulanya pusaka itu. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa Panglima DHO kehilangan pusaka bokor emas yang konon katanya mengandung harta kekayaan dan ilmu-ilmu silat yang tinggi. Ketahuilah bahwa bokor emas itu sesungguhnya adalah milik kami. Keterangan ini mengejutkan hati Bawu Taesu dan Hek Isyankou, juga Yap In Hang yang sejak tadi sudah siuman itu turut mendengarkan dan menjadi kaget dan heran. Dia diam saja dan tetap berbah terlentang di atas lantai namun dia ikut mendengarkan dengan penuh perhatian karena meskipun dia tahu bahwa gurunya adalah pewaris ilmu-ilmu dari bokor emas itu, akan tetapi dia pun tidak pernah mendengar akan riwayat bokor emas itu, bahkan mungkin gurunya sendiri pun tidak mengetahuinya, karena pernah beberapa kali gurunya menyebut-nyebut bokor emas itu sebagai milik Panglima DHO yang hilang lalu diperebutkan dan akhirnya berkat kecerdikan gurunya, bokor itu terjatuh ke tangan gurunya. Milik Kalian Bawu Taesu yang menjadi terkejut memandang tajam, penuh kesangsian. Di seluruh dunia Kang Ong telah terkenal bahwa bokor itu adalah milik Panglima DHO, kenapa kini diaku oleh dua orang tokoh yang merupakan orang-orang asing dari Sailan ini? Akan tetapi semua orang mengira bahwa pusaka itu milik mendiang Panglima DHO yang dilarikan oleh anak buahnya dan kemudian lenyap lalu diperebutkan. Benar, akan tetapi tentu engkau belum tahu dari mana DHO mendapatkan pusaka itu, bukan? Dia merampasnya dari kami. Manusia pengecut dan pembohong besar tiba-tiba saja In Hang tidak dapat menahan kemarahannya mendengar ucapan itu. Kalian berdua selain pengecut, juga pembohong. Kalau benar pusaka itu milik kalian, tentu semua isinya yang menjadi rahasia berada di Sailan, bukan di daratan sini. Mendengar ucapan In Hang yang kini sudah duduk itu, Bawu Taesu dan Hek Isyankou membenarkan. Memang demikian, Moko kata Bawu Taesu. Hahaha, kau sudah sadar kembali? Wah, Moli, engkau menang. Ternyata racunku itu hanya bertahan membuat dia pingsan tidak lebih dari sepuluh hari. Eh, haha, Yak Pin Hong, kau juga ingin mendengarkan tentang bokor emas itu yang dulu terjatuh ke tangan mendiang gurumu. Nah, dengarkan sebelum engkau menyerahkan kembali pusaka itu kepada kami yang berhak memilikinya. Pek Hiat Moko lalu bercerita. Dua orang ini pada puluhan tahun yang lalu sudah menjadi sepasang jagoan di Sailan yang tidak ada tandingannya. Selain ilmu-ilmu mereka yang tinggi, juga mereka dipercaya oleh Raja Sailan sehingga mereka mempunyai kekuasaan yang besar. Karena kekuasaan inilah maka mereka berdua akhirnya dapat menguasai sebuah bokor emas yang tadinya merupakan pusaka dari gudang pusaka Raja Sailan. Dahulu, ratusan tahun yang lalu, bokor emas ini ditinggalkan oleh seorang pendekat atau Hwasyo Sakti yang turut dalam rombongan ekspedisi yang dikirim oleh Kaisar dari Kerajaan Goan Tiaw atau Kerajaan Mongol yang ketika itu menguasai Tiongkok, bahkan yang sudah menaklukan Sailan dan semua negara di selatan dan barat. Ketika hendak mengikuti rombongan ekspedisi sebagai utusan Kaisar itu, Hwasyo Sakti ini meninggalkan harta pusaka dan kitab-kitab ilmu silat miliknya, disembunyikan pada suatu tempat dan ketika dia terserang penyakit hebat dan tahu bahwa dia akan meninggal dunia di Sailan, dia kemudian menyuruh membuat bokor emas itu dan rahasia dari harta pusaka peninggalannya dia ukir di sebelah dalam bokor emas itu. Raja Sailan hanya mengira bahwa bokor emas itu adalah bokor emas biasa, akan tetapi dua orang lihai itu segera tahu bahwa bokor itu mengandung rahasia pusaka terpendam yang tentu saja berada di Tiongkok. Maka mereka menguasai bokor itu dan pada waktu itu, Panglima the HOO dan pasukannya yang juga mengadakan perjalanan ekspedisi tiba pula di Sailan. Raja Sailan yang sadar akan kebesaran kerajaan Bengtiao yang sedang berkembang, menyambutnya dengan baik sehingga tidak terjadi perang. Akan tetapi, Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli yang merasa penasaran itu lalu minggat dari istana sambil membawa banyak barang-barang pusaka berharga, diantaranya adalah bokor emas itu. Saat mendengar berita ini dari Raja Sailan, Panglima the HOO menjadi tidak senang dan segera mengajak beberapa orang pembantunya untuk melakukan pengejaran. Akhirnya di lereng pegunungan yang sunyi Panglima the HOO dapat menyusul mereka dan terjadilah pertandingan hebat. Panglima the HOO yang beratak gagah itu melarang para pembantunya mengeroyok, lalu seorang diri dia menghadapi Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, dua orang tokoh dari Sailan yang mempunyai banyak ilmu pukulan beracun itu. Akhirnya, mereka berdua kalah, bahkan hawa beracun dari pukulan-pukulan mereka membalik dan meracuni diri mereka sendiri. Mereka melarikan diri meninggalkan semua harta pusaka curian itu, termasuk bokor emas itu. Panglima the HOO tidak mengejar mereka, melainkan menyuruh para pembantunya membawa pusaka kembali ke istana Raja Sailan. Raja Sailan girang sekali dan menghadiahkan bokor emas itu kepada the HOO. Sebagai seorang berilmu tinggi, the HOO segera mengenal bokor itu sebagai bokor pusaka yang mengandung rahasia, maka dia pun membawa bokor emas itu pulang ke Tiongkok. Akan tetapi, seorang di antara para pembantunya yang mendengarkan rahasia bokor emas, mencurinya dan melarikan bokor itu sehingga akhirnya bokor itu lenyap di dasar sungai. Berita tentang bokor milik Panglima the HOO tersebar luas dan semua tokoh Keng Ho lantas mencari dan memperebutkannya. Semua itu diceritakan dengan jelas dalam cerita petualang asmara dan akhirnya bokor itu jatuh ke tangan Yobi Kliok. Sampai meninggal dunia, Panglima the HOO sendiri belum pernah mengetahui akan pusaka yang dikandung oleh bokor emas itu, demikian pula dua orang jagoan Sailan itu. Tentu saja penuturan Pek Hiat Moko dirubahnya sedikit dan dikatakannya bahwa bokor emas itu adalah milik mereka akan tetapi ketika mereka kalah bertanding melawan the HOO, bokor itu dirampas oleh the HOO. Demikianlah, Pek Hiat Moko mengakhiri ceritanya. Memang pada waktu itu kami kalah oleh the HOO dan dia dapat merampas bokor yang menjadi milik kami. Sekarang kami menghendaki kembalinya bokor itu atau lebih tepatnya, menghendaki semua pusaka yang ditemukan oleh petunjuk rahasia dalam bokor. Bukankah itu sudah adil namanya? Bokor itu adalah milik kami. Memang milik kalian kalau begitu liwayatnya, Hek Isyankou mengangguk akan tetapi Bok Taisu diam saja. Pek Hiat Moko, engkau sungguh tak tahu malu tiba-tiba In Hang berkata. Kau sendiri tadi menceritakan bahwa bokor emas itu bukannya milikmu, juga bukan milik mendiang panglima the HOO, melainkan milik seorang hwasyo perantau yang meninggalkannya di Sailan. Berarti tidak ada yang memiliki lagi secara mutlak atau tidak ada yang berhak lagi. Yang berhak mewarisi adalah orang yang berhasil memperolehnya, dan karena akhirnya mendiang subo yang memperolehnya, maka mendiang subo yang berhak. Hem, dan sekarang subomu sudah mati, akan tetapi masih ada kau dan kau menjadi tawanan kami, maka engkau harus mengembalikan semua pusaka itu kepada kami, kata Hek Hiat Moli. Engkau sudah kalah oleh kami, berarti kami yang kini berhak merampas pusaka itu. Sungguh tak tahu malu. Kalian mengeroyoku secara curang, bagaimana berani bilang bahwa kalian menang dariku? Eh haha, eh haha, bocah sombong. Kau kira aku tidak mampu mengalahkan Mohek Hiat Moli membentak marah. In Hang sudah bangkit berdiri, kepalanya agak pening dan seluruh tubuhnya terasa kaku saking lamanya dia pingsan, akan tetapi dua orang iblis itu yang menghendaki dia hidup telah memberinya makan di waktu dia dalam keadaan setengah sadar setengah pingsan seperti orang mabok, sehingga kini tenaganya masih tetap terpelihara. Dia merasa kuat menghadapi lawan, maka kini dia menantang. Hek Hiat Moli, kalau benar engkau gagah, mari kita bertanding satu lawan satu, jangan menggunakan kecurangan. Baik, aku ingin menghajar bocah sombong macamu ini Hek Hiat Moli sudah meloncat bangun. Hati-hati lah Moli, jangan kena dipancing oleh dia. Perlu apa melayani seorang tawanan yang sudah tidak berdaya lagi kata Hek Isyankou yang maklum betapa lihainya darah itu. Bung Wutai Suhainya diam saja dan diam-diam dia tertarik karena dia mendengar berita bahwa kini dua orang iblis ini sudah menguasai ilmu yang sangat hebat, yaitu kekebalan yang membuat tubuh mereka tak dapat dirobohkan oleh pukulan atau senjata yang bagaimana ampuh sekalipun, sehingga mereka seolah-olah tidak bisa mati. Akan tetapi Hek Hiat Moko mengangguk dan berkata, boleh kau coba ketangguhanmu terhadap dia, Moli. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai kau bunuh dia. Kita masih amat memerlukannya. Aku tahu jawab Hek Hiat Moli. Kemudian dia menekan sebuah tombol yang terhubungkan dengan sebuah alat. Kuncinya lalu terbuka dan dengan mudah dia mendorong pintu kamar tahanan yang terbuat dari baja berat itu terbuka. Keluarlah, bocah sombong. Inhang maklum bahwa dia tidak akan mampu meloloskan diri dari tempat ini sebelum dia mengalahkan keempat orang itu, dan dia tidak tahu apakah di luar rumah besar ini, dari mana dia tidak dapat melihat keluar, tidak terdapat orang-orang lain yang menjadi kaki tangan mereka. Tentu saja dia tidak mau semirono mencoba untuk melarikan diri, karena selain hal itu berbahaya, juga dia tidak sedih kalau dikatakan takut. Ruangan itu luas dan dengan tenang Inhang lalu berjalan ke tengah ruangan itu, lantas membalikan tubuh menghadap ke arah mereka sambil berkata, Nah, majulah Hek Hiat Moli. Hek Hiat Moli meloncat ke hadapan Inhang, sejenak dia memandang kepada darah itu dengan penuh selidik, kemudian dia membentak, Jaga seranganku ini. Cepat kedua tangannya bergerak, yang kanan mencengkeram ke arah leher dan yang kiri menghantam ke arah pusar. Gerakannya sangat dahsyat dan cepat, mendatangkan angin bersyut, tanda bahwa nenek itu memergunakan tenaga yang amat kuat. Namun dengan tenang Inhang menyambut serangan itu, mengelak dari cengkeraman dan tangan kanannya menangkis pukulan tangan kiri lawan, kemudian tiba-tiba tangan kirinya bergerak dari samping secara tidak terduga-duga dibarengi suara angin berdesir kuat. Ges! Itulah pukulan Tiantai Sinci yang sangat hebat dan yang tepat mengenai pangkal lengan nenek itu sehingga tubuh si nenek itu terlempar dan bergulingan di atas lantai. Hek Isyanko bangkit berdiri dan wajah Bung Tai Su menegang, tapi Bek Hiat Moko sambil tersenyum memberi isyarat agar mereka duduk kembali dan tenang saja. Mereka melihat nenek bermuka hitam itu ternyata tidak apa-apa dan sudah meloncat berdiri, lalu menerjang lagi dengan gerakan yang lebih dasyat dan lebih cepat, menghujani Inhang dengan serangan-serangannya. Inhang kagum bukan main. Memang dia sudah menduga bahwa nenek ini mempunyai kekebalan tubuh yang sangat hebat sehingga hantaman dengan Tiantai Sinci yang tidak merobohkannya. Padahal nenek itu sekarang telah buta metu kirinya, namun serangan-serangannya masih cepat dan kuat dan kekebalannya agaknya juga tidak berkurang. Melihat betapa serangan-serangan nenek itu berbahaya sekali, dia pun lalu mengeluarkan seluruh kepandainya untuk menangkis dan mengelak, mainkan ilmu silat yang pernah dilatihnya dari gurunya, ilmu silat tinggi yang gerakannya aneh. Bongo Taisu yang memperhatikan semua gerakan Inhang menjadi amat kagum. Dalam gerakan silat Inhang ada dasar-dasar ilmu silat dari Siaul Impai, tetapi sudah berubah banyak sekali sehingga dia tidak dapat mengenalnya. Itulah agaknya ilmu simpanan yang menjadi rahasia dari bokor emas, pikirnya dan memang hebat ilmu itu. Seorang gadis semuda itu sanggup menghadapi serangan-serangan senganas serangan Hek Hiat Moli dengan baik dan hal ini sudah membuktikan bahwa ilmu silat yang didapat dari pusaka bokor emas itu adalah ilmu silat pilihan yang tinggi tingkatnya. Plak! Duk! Tubuh nenek itu terhuyung-huyung. Dua kali dia terkena pukulan, pertama tengkuknya kena ditampar dan kedua perutnya kena dihantam oleh Inhang. Kalau orang lain yang terkena satu saja dari dua pukulan itu tentu roboh, akan tetapi nenek itu hanya terhuyung, bahkan masih dapat terkekeh mengejek dan langsung menubruk lagi. Kini Inhang mulai merasa seram. Nenek ini bukan manusia agaknya. Belum pernah dia mendengar akan kekebalan sehebat itu, apalagi menyaksikannya. Karena ternyata bahwa ilmu silat yang dimainkan oleh Inhang itu lebih liai sehingga tampak sekali dia menguasai pertandingan itu dan lebih sering berhasil memukul lawan, maka semua orang yang menonton pertandingan itu menjadi semakin kagum. Pek Hiat Moko mengelus jenggotnya. Kalau dia dapat menguasai ilmu silat yang dimiliki gadis itu, pikirnya, maka keliayanya akan bertambah hebat dan kiranya tidak akan ada lagi tandingannya di dunia ini. Walaupun sekarang dia memiliki kekebalan seperti yang dimiliki nenek itu, namun tanpa ilmu silat tinggi, juga tidak mudah merobohkan lawan. 100 jurus telah lewat dan sudah lebih dari 6 kali nenek itu terpelanting roboh dan terhuyung, namun dia selalu maju lagi dengan makin ganas, seolah-olah pukulan-pukulan maut itu yang kadang-kadang mengandung tiante sinciang, tidak membuatnya nyeri malah memberinya tambahan tenaga dan semangat. Inhang menjadi penasaran dan marah. Teringat bahwa matuk kiri nenek itu dapat dibikin buta oleh jerum yang menyambar keluar dari arca kaisar, kini dia menunjukkan serangan-serangan ke arah matuk kanan nenek itu. Ayuh nenek itu menjerit marah. Sekarang Pek Hiat Moko mengepal tinjunya. Agaknya dia pun terkejut sehingga siap-siap untuk membantu kawannya. Betapapun hebat ilmu kekebalan mereka, namun mereka tidak dapat membuat biji mati mereka kebal. Oleh karena Hek Hiat Moli selalu melindungi matuk kanannya, maka usaha Inhang untuk menusuk matuk itu dengan jari tangannya pun tidak berhasil. Pukulan-pukulannya hanya mengenai pipi dan kepala, namun ternyata kepala nenek itu pun kebal. Dengan geram dia lalu mengerahkan Tian Te Xin Chiang di tangan kirinya dan pada saat yang baik dia lalu menghantam ulu hati nenek itu dengan tangan kirinya yang terbuka. Ges! Plak! Tubuh nenek itu kembali terjengkang dan bergulingan sampai jauh akan tetapi dia segera meloncat berdiri lagi, sedangkan tubuh Inhang terkulai lemas lalu dia pun roboh karena tadi, ketika dia memukul, nenek itu sama sekali tidak menangkis melainkan membarengi dengan tamparan tangan kanannya yang mengenai pundak Inhang. Tamparan itu tidak terlalu hebat, akan tetapi karena kuku jari tangan nenek itu mengandung racun dan kuku itu menggurat pundak dekat leher, maka Inhang segera menjadi lemas dan pening oleh pengaruh racun. Hehehe nenek itu meloncat dekat. Ges tubuh darah itu ditendangnya sampai terguling-guling. Cukup, molipek, hiat moko berseru dan dia lalu meloncat, menyambar tubuh Inhang, membawanya ke pintu kamar dan melemparkan tubuh yang lungelai itu ke dalam kamar lalu menutup pintunya kembali. Inhang rebah miring dan masih memejamkan matanya karena kepalanya pening. Racun itu tidak akan membunuhmu, yak di Inhang, akan tetapi akan menyiksamu selama tiga hari. Biarlah itu menjadi peringatan bagimu bahwa engkau tidak dapat mengandalkan kepandayanmu terhadap kami di sini. Baru menghadapi Moli seorang saja engkau sudah tidak berdaya. Dan kami ada berdua, dibantu pula oleh Bung Kaisu dan Hek Isyanko yang ingin sekali membunuhmu untuk membalaskan kematian Hwa Hwa Chinjin, dan anak buah kami ada seratus orang berjaga di luar. Biarlah dalam tiga hari ini kau ingat baik-baik agar engkau pertimbangkan permintaan kami untuk menyerahkan pusaka dari bokor emas itu kepada kami setelah berkata demikian. Pek Hiat Moko lalu mengajak tiga orang kawannya untuk melanjutkan makan minum. Kita harus bersiap-siap, kata Pek Hiat Moko. Sudah kurang lebih setengah bulan sejak gadis ini kami larikan dari istana. Mengingat bahwa gadis ini memiliki hubungan dengan orang-orang pandai, diantaranya adalah putra ketua Chinling Pai, maka tak mustahil bila sekarang mereka itu sudah mulai menuju ke sini. Tidak hanya di sini kita harus bersiap-siap, sambung Hek Hiat Moli. Akan tetapi jalan yang menuju ke lembah ini hanya satu, yaitu melalui Padang Bangkai, maka sebaiknya kalau kita berpesan kepada majikan Padang Bangkai untuk berjaga-jaga pula dan cepat mengabarkan kalau ada orang dapat melewati Padang Bangkai dan menuju ke sini. Keadaan sudah mulai gawat dan yang kita hadapi nanti adalah orang-orang pandai, kata Hek Hiat Moko. Maka urusan mengirim pesan kepada majikan Padang Bangkai biarlah dilakukan oleh muridku. Hahaha, baiklah, Sianko. Engkau baik sekali bersama muridmu mau membantu kami dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, Moko, semua bantuanku ini hanya untuk satu balasan, yaitu kaserahkan gadis keparat itu padaku untuk kupenggal kepalanya dan kupakai semilah yang di depan kuburan Hwa-Hwa-Cinjin kata nenek berpakaian hitam ini gemas. Hahaha, jangan khawatir. Sesudah kami selesai dengan dia pasti akan kuserahkan kepalanya kepadamu, jawab Hek Hiat Moko. Dan Pinto membantumu hanya karena Pinto hendak menghadapi keluarga Chin Lingpei untuk membalas kematian Tian Hwa-Cinjin sahabatku, kata Bong Taesu. Hek Isyanko segera mengeluarkan suara melengking tinggi dan tidak lama kemudian terdengar suara lengking yang sama dan disusul berkelebatnya sesosok bayangan merah. Kiranya dia adalah seorang gadis yang usianya tentu ada 25 tahun, bertubuh ramping padat dan wajahnya manis sekali. Gadis ini adalah murid Hek Isyanko yang bernama Leong Sikawei, seorang gadis manis yang sampai berusia 25 tahun belum juga menikah. Gurunya menghendaki agar dia menikah dengan seorang lelaki pilihan, seorang pangeran atau setidaknya putra seorang pangcu yang terkenal atau seorang laki-laki yang mempunyai kepandayan lebih tinggi dari gadis itu sendiri, muda dan tampan. Tentu saja sukar sekali mencari jodoh yang ditentukan nilai-nilainya ini dan banyak sudah pemuda yang jatuh hati kepada Sikawei yang manis itu terpaksa mundur teratur sehingga sampai berusia 25 tahun, Leong Sikawei masih perawan dan biarpun di dalam hatinya dia sudah ingin sekali menjadi istri orang, namun keinginan ini selalu ditahannya karena selain malu, dia pun takut kepada gurunya yang dalam hal ini amat galak. Suboh kata Sikawei sambil menjurah ke arah gurunya, sikapnya manis dan gagah. Sepasang pedang yang bersarung dan bergagang terukir indah tergantung di punggung, gagangnya tampak di atas kanan kiri bundaknya, menambah kegagahannya. Pakainya sederhana akan tetapi terbuat dari sutera merah dan menempel ketat mencetak tubuhnya yang penuh lekuk-lengkung menggairahkan, tanda bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah masak, seperti setangkai bunga atau buah yang siap untuk dipetik. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli memandang dengan kagum, sedangkan Wong Tai Su mengerutkan alisnya sambil berkata, Siankou, apakah bijaksana mengutus muridmu ini ke padang bangkai? Muridmu masih muda dan cantik, dan sepanjang pendengaran pintu, Ang Bin Chiu Kwei si pemabok dari padang bangkai itu sukar melewatkan seorang wanita muda yang cantik tanpa diganggunya. Hem, Hek Hiat Moko mendongkol. Dia mencari mampus kalau berani mengganggu muridku, pula, si Kwei mampu menjaga diri sendiri, kemudian nenek berpakaian hitam ini bertanya kepada muridnya, Ah, si Kwei, beranikah hengkau diutus ke padang bangkai menemui Ang Bin Chiu Kwei dan Coatok Sian Li, majikan-majikan padang bangkai? Gadis itu yang tadi mendengar ucapan Boug Taisu bahwa si pemabok yang berjuluk Ang Bin Chiu Kwei, setan arak muka merah, itu senang menggoda wanita muda, menjadi merah mukanya, dan dia pun merabah kantong di pinggangnya, yaitu kantong yang terisi senjata rahasianya yang ampuh seperti senjata rahasia gurunya, yaitu Hek Kok Ting, paku racun hitam, lalu menjawab, tentu saja Teo Chu berani, Subo. Hahaha, jangan khawatir, anak baik kata Hek Hiat Moli. Kalau si pemabok gila itu hendak mengganggumu, katakan bahwa engkau utusan kami, tentu gak akan mundur teratur. Leong Si Kwei, kami menerima usul gurumu agar engkau yang menjadi utusan kami pergi ke padang bangkai kata Hek Hiat Moli. Temuilah suami istri mabok itu dan katakan bahwa menurut pikiran kami, pada hari-hari mendatang ini tentu musuh-musuh akan mulai berdatangan, karena itu mereka harus bersiap-siap dengan waspada dan jangan sampai lengah. Pula, andai kata ada lawan yang tangguh mampu melewati padang bangkai, agar mereka secepatnya memberi kabar kepada kami di sini. Baik, locian pual, jawab si Kwei. Nona ini melirik ke dalam kamar tahanan, melihat betapa gadis yang ditawan itu duduk bersilah sambil memejamkan mati seperti orang sedang siulian, semedi. Dara murid Hek Isianko ini bukanlah orang jahat, malah sesungguhnya, Hek Isianko sendiri pun dahulunya adalah seorang tokoh, yaitu pendeta wanita agama Tsu yang hidup dengan bersih, bahkan menjauhkan diri dari dunia ramai. Akan tetapi, dia bersama Hwa Hwa Chinjin terjebak ke dalam perangkap nafsu wirahi dan mereka itu, seorang pendeta wanita dan seorang pertapa pria, lalu mengadakan hubungan gelap dan selanjutnya menjadi kekasih. Karena Hwa Hwa Chinjin ialah sete dari mendiang Tua Beng Ho Atsu yang terbunuh di tangan The Hwa O, maka dia pun terkena bujukan lima bayangan dewa untuk membantu mereka menghadapi ketua Chinling Pai yang terkenal sebagai sahabat The Hwa O dan juga musuh Tua Beng Ho Atsu. Kemana pun Hwa 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 Chinjin pergi, apalagi menghadapi urusan berbahaya, tentu saja Hek Isianko ikut dengan meninggalkan muridnya. Dan kini, setelah Hwa 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 Chinjin kekasihnya semenjak muda itu tewas oleh Eng Hong, tentu saja Hek Isianko menaruh dendam dan maulah dia bekerja sama dengan dua orang kakek nenek guru Sabutai itu sambil mengajak muridnya. Sungguh pun wataknya angkuh dan keras sebagai murid seorang pandai, namun Leong Si Kwei tidak pernah terlibat dalam kejahatan, bahkan dia selalu bertindak sebagai seorang pendekar wanita yang keras hati dan menentang kejahatan. Tentu saja dia tidak pernah menganggap bahwa Subonya itu jahat, pula dia tidak menganggap bahwa orang-orang yang kini dibantu Subonya itu jahat, karena dianggapnya mereka, seperti juga Subonya, hendak menuntut balas, dan pembalasan dendam dianggapnya bukanlah perbuatan yang jahat. Kini melihat betapa tawanan wanita itu masih amat muda dan cantik sekali, juga kelihatan tenang saja, dia sudah menjadi kagum bukan main. Akan tetapi justru gadis di dalam tahanan itulah yang menjadi pembunuh supeknya, yaitu Hwa Hwa Chin Jin, begitu menurut keterangan Subonya, maka dia memandang ke arah Hin Hong dengan sinar mati benci. Musuh gurunya berarti juga musuhnya, karena gurunya itu pun menjadi pengganti orang tuanya. Subo, kenapa dia itu tidak dibunuh saja? Justru dia menjadi umpan untuk memancing datangnya musuh-musuh besar yang lain, si Kwei. Akan tetapi dia sudah tidak berdaya dan nyawanya berada di tangan kita, jawab gurunya dengan wajah beringas penuh dendam. Sekarang berangkatlah, muridku, dan hati-hatilah karena majikan padang bangkai adalah orang-orang setengah gila. Gadis itu mengangguk, lantas memberi hormat dan meloncat dengan cepat sekali, lenyap dari tempat itu. Bawa Taisu mengangguk-angguk, ginkang muridmu itu pintu liat amat hebat, mungkin tidak kalah oleh gurunya. Memang betul, Taisu. Si Kwei pernah menerima pelajaran khusus dari mendiang Hwa Hwa Chin Jin hingga ginkangnya menjadi matang dan lumayan. Karena ginkangnya itulah maka dia memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu silatnya sehingga orang menjuluki dia Ang Lian Chu, Si Walet Merah, jawab Hei Siankou dengan bangga. Tempat In Hang ditahan itu adalah sebuah tempat yang terdiri dari beberapa bangunan yang kokoh kuat dan pernah menjadi markas atau benteng ketika Raja Sabutai dahulu bermarkas di situ bersama puluhan orang pengikutnya yang setia. Kini, oleh Raja Sabutai, bekas markas itu diberikannya kepada kedua orang gurunya. Memang tempat ini amat baik untuk dijadikan semacam benteng kecil, juga amat baik untuk menjadi tempat tinggal di daerah yang berbahaya itu. Tempat itu berada di sebuah lembah yang dinamakan Lembah Naga dan berada di kaki pegunungan Hingan San. Karena lembah itu berada di tepi sungai Luan Ho, tepat di tikungan sungai yang disusul dengan banyak tikungan-tikungan kecil, sehingga dari atas lembah itu sungai Luan Ho kelihatan bagaikan seekor naga yang tubuhnya berliku-liku, maka lembah itu dinamakan Lembah Naga. Lembah Naga terletak di luar tembok besar, di daerah Mongol dan di daerah itu terdapat banyak tempat-tempat yang amat berbahaya, gunung-gunung yang tinggi dan luas, juga hutan-hutan lebat dan padang-padang rumput yang seperti lautan tak bertepi, diselingi oleh gurun-gurun pasir yang tandus. Bila didatangi dari barat, timur dan selatan, jalan menuju ke Lembah Naga itu hanya ada satu saja, yaitu dari selatan melalui padang bangkai. Tidak ada jalan lain yang mungkin membawa manusia mendatangi Lembah Naga kecuali melalui padang bangkai ini.